Intro Hai guys Jumpa lagi di Barnabas Talk Bersama saya Christy Nah episode kali ini penasaran banget gak sih Pengen ngebahas tentang apa Jadi untuk teman-teman yang mungkin Udah tinggal lama nih Di paroki Barnabas Pernah denger sama yang namanya Majalah Farah Nah kali ini ternyata ada Paras Reborn Penasaran gak tuh Oleh sebab itu sekarang kita punya Beberapa narasumber disini Ada Frater Yogi sebagai pendamping Konsol untuk majalah Farah Lalu ada Pak Andri sebagai Mempres dari majalah Farah Dan juga ada Mas Krishna Sebagai editor majalah Farah Coba boleh halo teman-teman Halo semuanya Penonton sekalian Penonton sekalian Nah mungkin dari Frater Yogi dulu kali ya Frater coba ceritain dong Pendamping Komsos Untuk majalah Farah Seperti apa sih Frater? Ya ini sebenarnya tugasnya Ngoprak-ngoprak Ngoprak-ngoprak itu Bangun 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 Ayo kita kerja-kerja Terbit 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 Nah itu Itu tugasnya kalau pendamping Agak keras juga ya Kalau dibangunin kayak gitu Terus tapi detailnya tuh Seperti apa sih Frater maaf Kenapa Frater Tertarik nih untuk Bergabung dan Mendampingi tim majalah Farah Sebelumnya tuh tau Farah Dari mana sih Frater? Oh gitu Kalau saya tau Farah itu Sejak tahun 2007 Sebenarnya Sudah lama ya Iya ketika tuh Saya diseminari Palembang Kalau Farah itu terbit Selalu dikirim ke Palembang juga Nah kita baca Oh ini Pak Paroki Barnabas Tempat Romoromo SC Berkarya juga Nah Lalu ketika saya ditugaskan disini Mulai Agustus 2019 Di dalam pikiran saya Oh Akal ada Majalah ini masih ada nih Ternyata sampai sini Majalah itu tidak terbit Udah 4 tahunan Waktu waw ya? Iya ya sudah Waktu waw Aduh ternyata belum ada lagi Majalah Farah Iya akhirnya Iya saya mengajak Dari mana saya bisa Mengajak untuk terbit lagi ya Agak ke DPH Lalu ke Komsos Ini karena dibawa Komsos Akhirnya Ayo kita terbitkan lagi Karena begini Komsos ini menjadi Ujung tombaknya Pewartaan gereja Ya Jadi inti pewartaan tuh Harus disampai Memangkan dengan berbagai banyak Media dan cara Nah Komsos Kita Paras ini Untuk mewartakan itu tadi Nah maka kita Kita bangkitkan lagi Mantap Terus kalau misalnya Kalau misalnya Pak Andri nih mungkin ya Sebelumnya pernah bergabung Di Paras yang edisi sebelumnya Atau bapas di Paras Reborn ini Pak Bo cerita kali Gimana ceritanya Bisa bergabung ke Paras Reborn Baik Justru ini sesuatu yang mengagetkan Buat saya ya Karena Selama ini Tidak pernah Saya itu tergabung Di dalam Penulisan di majalah Paras Tetapi tiba-tiba Suatu malam itu Saya ditelepon Oleh Bu Irin Untuk bergabung Di Komsos Satu hal yang Ngeagetkan saya adalah Pak Andri Bisa enggak Nangani majalah Paras Langsung saya Kayak di sambar petir itu Duh Ini enggak salah Bu Irin memanggil saya ini Kalau dilihat usianya Saya udah enggak muda lagi Bahkan Para Pengurus yang ke Majalah Paras yang pertama Itu usianya mungkin Justru masih di bawah saya Ini yang tua kok malah Sudur dipanggil Untuk nangani majalah Paras Ini enggak salah pilih Berarti bapak awet muda mungkin Puji Tuhan Puji Tuhan Ya Puji Tuhan Nah Dengan begitu Saya bingung Ini Saya harus gimana Pengalaman Justru saya Mungkin Juga masih Kurang Karena saya Nangani masalah Majalah sekolah Di SD itu Memang ada majalah Di sekolah dasar Mata Dek Pengulang Itu saya nangani majalah Tetapi ya Karya-karya anak Sementara Kalau di Paras itu Kan lingkupnya Sangat luas sekali Pembadahannya Juga sudah Sangat komplek Jadi apakah mungkin Seusia setua saya ini Masih bisa terjun Gitu loh Tetapi saya ingin juga Ingin berkontribusi Barangkali Yang tua-tua ini Dibutuhkan Untuk Ngayomi Untuk Tutwuri Handayani Untuk Memberikan support Pada anak-anak yang muda Lalu saya mungkin Oh iyalah Kalau begitu Saya terima Meskipun Tanda kutub Nanti kalau ada Sesuatu di jalan Saya tak ketik Bu Irin lagi deh Begitu kira-kira Hari ini ya Backingan ya Mantap Pak Nah kalau untuk Mas Christy sendiri nih Gimana sih Ceritanya bisa Menjadi Orang editor Di majalah Paras Apakah memang Berhubungan Secara hari-hari Maksudnya Awam Menghadapi Majalah-majalah Kayak ini atau Gimana sih Mas Oke Makasih Christy Jadi Saya tuh sebenarnya Udah lama Pengen Bergabung juga Di Paras Karena Sehari-hari Saya kan Juga wartawan Di Harian Kompas Jadi saya merasa Punya ilmunya Saya juga dulu Kuliah jurnalistik Saya punya ilmunya Saya sehari-hari Menangani Kewartawanan juga Menangani jurnalistik Terus Saya ngerasa Ada yang bisa Saya bagi Atau saya ingin Berkontribusi Buat Gereja Kira-kira gitu Terus Waktu itu Bu Iren Ngehubungin saya Terus Mau gak Terlibat dalam Majalah Paras Di Komsos Saya bilang mau Terus Habis itu Ketemu Pak Andri Ketemu Prater Terus Yaudah Kita mulai jalan Pelan-pelan Dan sekarang Sudah Terbit edisi pertama Keren Mungkin Bisa dibaca Di sini ya Teman-teman ya Linknya ada Mitli Paras Di bawah Nah Untuk Prater Aku mau nanya Sebenarnya tantangan Menghidupkan kembali Di Majel Paras Ini apa sih Prater? Tantangannya banyak Boleh Duita dikit gitu Yang paling Ini adalah Personil ya Kita gak mungkin Punya ide Tapi kalau tidak Didukung oleh orang-orang Yang memang Bisa membentuk Untuk itu Ketika Ide itu muncul Bahwa Paras Harus Muncul lagi Memang Ketika itu Kami rapat Dengan Bu Iren Dan DPH Lalu kita harus Buat divisi Khusus untuk Paras Lalu akhirnya Ada Pak Andri Lalu kami rapat Pesannya Pak Tolong Cari personil Untuk membantu Pak Andri Gak tau gimana Canya Pokoknya harus dapet Nah Ini kan mental-mental Bos tuh gitu ya Pokoknya Tahun 2020 Ini tahun kebangkitannya Komsos Saya bilang Kalau susah Ambil aja lah Anak-anak Redaksi majalah Sekolah juga boleh Yang penting bisa nulis Nanti gampang Tetapi ternyata Saya tetap yakin Bahwa Paroki ini Adalah Paroki muda Artinya Paroki Yang punya komposisi Orang mudanya banyak Juga keluarga mudanya banyak Dan potensinya banyak Termasuk di dalam Bidang menulis-menulis Itu banyak Yang bahkan Profesinya memang itu Maka Setelah Belajar Sedikit-sedikit Ya Bergabung satu Bergabung dua Akhirnya banyak Ya Sekarang Kan ketika diadakan Pelatihan penulisan Wah ternyata luar biasa Banyak Oh jadi yang gabung Dapat pelatihan penulisan juga Untuk mengisi majalah ini Iya nanti kita harapkan Seperti itu ya Kita mungkin Redaksinya Ya Berapa orang Kontributor yang paling penting kan Iya benar Itu sih paling utama Itu yang paling penting Dan banyak anak mudanya juga Ini membanggakan Jadi mungkin teman-teman Yang tertarik Yang punya jiwa menulis Itu ingin berbagi Bersama teman-teman Kita boleh Daftar ke Pak Andri Atau Mas Krisna disini ya Nah kalau dari Pak Andri sendiri Sebenarnya tantangannya apa nih Versi Pak Andri Bagi saya Tantangan Pemberatnya adalah Masalah waktu Jadi Bagaimana kita Membagi waktu Dimana kita harus Tetap kerja Seperti biasanya Menjalankan Profesinya Yang kedua Kita juga harus Berbagi waktu Untuk menangani majalah Belum lagi Kalau di rumah Itu kita harus Berperangkan apa Membagi komputer Bertiga Harus memakai Satu komputer bersama Itu justru Membuat kami juga Kadang-kadang Ayo kapan kamu harus Ngerjakan ini Saya akan mengerjakan Dan sebagainya Yang kedua adalah Ngeorganisasi teman-teman Mau berkumpul Kapan ya kumpulnya Satu bisa Yang lain Tidak bisa Sehingga Itu menjadi tantangan Bagaimana Kita harus Mewujudkan Penulisan paras Tetapi Dalam konteks lain Kita Untuk Mengumpulkan teman ini Mungkin kita Masih butuh Cara bagaimana Bisa berkumpul Untuk menyiapkan Materinya apa Terutama Ide-ide Yang tadi Sampaikan Leverator Ide-ide itu Gimana ya Kita mengawali Untuk Penerbitan Majalah paras Yang perdana itu Benar-benar Jadi tantangan Yang pertama Mungkin selanjutnya Mungkin akan Termotivasi Untuk membuat Yang lebih baik lagi Mungkin inilah Perdana ini Yang kita lakukan Batu Loncatannya ya Betul Mantap Kalau mas Prisna gimana nih Kan Ketarian sebagai Wartawan Gimana Misalnya Caranya Membagi Waktu Misalnya Atau Misalnya Apa sih Bedanya Ngerjain Konten buat Kompas Sama Konten buat Taras Mungkin kayak gitu Mas Oke Sehari-hari Kan saya Kerja sebagai Wartawan Tadi ya Di Harian Kompas Emang Terasa Berbeda Saat Mengisi Menulis Berita Untuk Kompas Dan Menulis Berita Untuk Paras Kalau Paras Jatuhnya Saya Lebih Seperti Apa ya Mewartakan Kesaksian Iman Gala macam Ini saya Mau share Sedikit Di edisi Perdana Di bulan April Kemarin Yang sudah Tayang Saya Nulis Rubrik Kesaksian Tentang Kisah Bu Imelda Guru SD Materde Yang Sembuh Dari Sakit Kanker Kronis Stadium 4 Nah Saya sih Berharap Dari tulisan Itu Semoga Bisa Dibaca Banyak Orang Supaya Tidak Paras Semangat Bisa Inspirasi Bisa Termotivasi Bisa Loh Kena Kanker Itu Sembuh Asal Kita Hidup Gaya Hidup Sehat Makan Yang Teratur Ikut Kata Dokter Terus Juga Rajin Berdoa Pasrah Kada Tuhan Akhirnya Bu Imelda Sembuh Jadi Harapannya Banyak Orang Yang Baca Itu Menjadi Kesaksian Gajiban Tuhan Supaya Bisa Semangat Menjalani Pengobatan Kankernya Kurang Lebih Itu Perbedaannya Menyambung Dari Mas Risa Tadi Mungkin Pak Andri Boleh Share Harapannya Apa Dengan Adanya Paras Reborn Ini Harapan Saya Yang jelas Paras Itu Mau Dibaca Mau Diterima Jadi Semoga Paras Ini Juga Menjadi Sumber Inspirasi Aspirasi Bagi Umat Di Parok Barnabas Ini Untuk Berkarya Sekaligus Sebagai Bentuk Pewartan Umat Katolik Di Santo Barnabas Ini Mantap Kalau Peter Gimana Harapan Untuk Paras Oke Harapannya Ada Dari Dua Segi Pertama Dari Segi Penulis Dulu Ya Saya Yakin Parok Ini Sangat Kaya Potensinya Begitu Besar Banyak Yang Mudah Maka Kesempatan Untuk Turut Dalam Karya Pewartan Ya Karena Yang Namanya Pewartakan Itu Bukan Hanya Tugasnya Romo Berkotbah Ya Mungkin Kodbahnya Kadang-kadang Ngantuk Gitu Kan Ini Juga Tugasnya Semua Umat Semua Bisa Berpartisipasi Lewat Menulis Oh Saya Punya Pengalaman Misalnya Disembuhkan Tuhan Oh Saya Punya Pengalaman Indah Ketika Saya Berbagi Dengan Tetangga Oh Saya Punya Pengalaman Indah Ketika Menjadi Ketua RT Misalnya Itu Pewartaan Dan Kalau Ditulis Dibagikan Itu Luar Biasa Nah Maka Saya Ajak Untuk Berpartisipasi Umat Sekalian Terutama Muda-muda Untuk Menjadi Penulis Dan Kontributor Di Majalah Paras Ini Yang Kedua Dari Segini Membaca Ini Sudah Dimunculkan Maka Kita Tanggapi Dengan Antusias Saya Yakin Ungat Yang Begitu Banyak 9000 Ini Pengalaman Imannya Juga Sangat Kaya Maka Sangat Sayang Kalau Ini Semua Tidak Di Wartakan Dan Dibagikan Kita Bisa Belajar Banyak Dari Pengalaman Orang Dan Nanti Mungkin Dalam Paras Isinya Ada Pengetahuan Iman Yang Selama Ini Kita Tidak Ngerti Tentang Iman Terlalu Terlalu Dangkal Nanti Semakin Diperkaya Dengan Konten-konten Yang ada Di Paras Maka Kita Nanti Seharapannya Mari Kita Antusias Untuk Membaca Paras Yuk Baca Paras Nah Aku Mau Nanya Dikit Sebenarnya Dalam Mengurus Majalah Paras Ini Gimana Rasanya Seneng Takut Excited Boleh Mungkin Dari Prater Yogi Kalau Nanti Saya Saya Seneng Ya Apalagi Untuk Pelayanan Umat Yang Tercinta Di Barnabas Seile Ya Tapi Memang Menulis Itu Menarik Dan Dunia Jurnalistik Itu Sangat Kaya Dan Sangat Mengasihkan Mungkin Sekarang Orang Mandangnya Ah Udah Kalah Dengan Digital Dengan Dita Online Tapi Ini Yang Klasik Ini Malah Kadang-kadang Ada Kekayaan Sendiri Dan Saya Setelah Pribadi Juga Karena Suka Menulis Saya Meyakini Bahwa Sehebat Kita Kalau Kita Tidak Pernah Menulis Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Diwariskan Nah Itu Maka Termasuk Kekayaan Iman Sejarah Gereja Pengetahuan Iman Juga Diwariskan Lewat Dunia Tulis Menulis Kalau Pak Andri Gimana Rasanya Degdegan Kali Apa Gimana Kalau Yang Jelas Saya Senang Dan Bangga Karena Orang Bilang Bisa Dikatakan Di Uwongke Artinya Loh Ternyata Saya Juga Bisa Berperan Tetapi Ini Juga Menjadi Tantangan Bagi Saya Bagaimana Bisa Mengelola Paras Ini Dengan Baik Bisa Memberikan Materi Materi Yang Bisa Dinikmati Oleh Umat Di Paras Ini Juga Menjadi Tantangan Karena Paras Sebelumnya Terdahulu Itu Juga Bisa Memberikan Materi Berita Yang Sangat Baik Maka Ini Menjadi Motivasi Saya Bagaimana Kita Yang Baru Yang Ribon Itu Tidak Tenggelam Tetapi Justru Membangun Menjadi Sesuatu Yang Sangat Bermanfaat Bagi Seluruh Umat Di Paras Keren Berat Berat Kalau Dari Mas Krisna Gimana Rasanya Apa Sih Aku Denger Juga Jadinya Bentuk E-Magazine Mungkin Kamu Ada Sedit Sendirikah Menang Itu Oke Kalau Menjawab Pertanyaan Pertama Tadi Bagaimana Perasaannya Perasaannya Ngeringri Sedap Mantep Ngeringri Sedap Jadi Penuh Tantangan Tantangan Menjalankan Menjalankan Paras Ini Karena Kita Mulai Dari Nol Jadi Mencari Sumber Daya Manusianya Juga Tantangan Terus Saya Juga Sehari-hari Masih ada Bekerja Pak Andri Juga Teman-teman Juga Ada Kesibukannya Masing-masing Dan Ini Share Sedikit Saya Juga Sampai Cuti Demi Bisa Wawancara Totalitas Jadi Saya Memang Mau Komitmen Saya Mau Total Sekalian Jadi Kalau Nyebur Sekalian Basah Ajalah Sekalian Dikerjain Sungguh-sungguh Terus Jawab Pertanyaan Kedua Yang Soal E-Pipe E-Mezin Atau Cetak Sebenarnya Bulan April Kemarin Edisi Perdana Kita Ingin Cetak Secara Fisik Mengikuti Dengan Percetakan Panitia Pasca Cuman Waktu Itu Kemudian Ada Virus Corona Situasi Jadi Tidak Memungkinkan Untuk Penerbitan Jadi Kita Berganti Ke E-Paper Linknya Bisa Dibaca Di bawah Mungkin Bisa Cerit Sedikit Pengalaman Yang Paling Seru Membuat Para Freeborn Ini Apa Dari Pak Andri Dulu Kali Yang Paling Seru Mendekati Hari Hari Tetak Atau Motor Bit Naskah Belum Ada Ngumpul Kemudian Ini Foto 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 Nya Kemana Kita Harus Nyari Kesiapa Itu Lalu Lalu Setelah Terjelas Jadi Ini Harus Rom Dulu Yang Lihat Dulu Waduh Kita Sudah Waktunya Tinggal Dua Hari Mau Cetak Kemudian Malam Itu Sambil Lembur Kita Harus Cek Dulu Apa Kata-katanya Sudah Benul Titik Komanya Sudah Betul Atau Belum Itu Pun Masih Ketika Dikoreksi Masih Ada Yang Salah Nah Itulah Yang Membuat Kita Itu Gimana Ini Jadi Terpet Gak 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 Menegangkan Kalau Saya Terjun Basah Mereka Yang Mas Risna Mungkin Iya Mirip Pak Andri Jadi Last Minit Sebelum Penerbitan Itu Momen Yang Menegangkan Mendebalkan Dan Mendebarkan Ya Kan Teman Teman Juga Yang Mengiri Paraskan Juga Tidak Belum Pengalaman Jurnalistik Juga Jadi Kadang Kalau Salah Ketik Ada Artikel Yang Gak Dikasih Judul Itu Ya Saya Cuman Sabar Aja Ya Mereka Mau Nulis Aja Mereka Mau Nulis Aja Saya Udah Senang Gitu Jadi Nggak Mungkin Saya Tegur Ah Lu Gimana Nulis Nggak Jadi Ya Emang Harus Sabar Jadi Diedit Satu Satu Pertulisan Terus Tanda Bacanya Terus Apa Akurasinya Terus Belum Koordinasi Bikin Layout Nya Sama Mas Jerry Dari Bagian Layout Gitu Terus Mau Melihat Lagi Ini Videonya Apa Fotonya Kurang Atau Nggak Terus Siapa Identitas Pengambil Gambarnya Siapa Identitas Yang Difoto Ya Itu Emang Harus Telaten Harus Dibaca Satu Satu Harus Detail Dan Itu Biasanya Saya Juga Ngerjain Nya Kan Ulang Kerja Udah Malem Sisa Sisa Tenaga Tapi Aku Udah Komitmen Aja Sekalian Sekalian Ngerjain Jadi Begitu Pengalaman Paling Serunya Ini Mungkin Menyambung Dari Mas Krisna Sama Yang Tadi Pak Andri Dan Mas Satri Yogi Udah Sampaikan Juga Bahwa Emang Ini Dibutuhkan Komitmen Dibantuan Dari Teman Teman Juga Untuk Menjadi Kontributor Sekaligus Mungkin Menyadari Bahwa Pewartan Itu Gak Cuma Dari Nisa Tapi Bisa Juga Dari Tulisan Nah Ada Tambahan Harapkan Tentang Ini Tentang Para Supaya Tetap Keep Going Dari Prata Mungkin Kalau Dari Saya Kelanjutannya Terkadang Membentuk Gampang Tapi Mempertahankannya Itu Dan Untuk Mempertahankan Itu Butuh Banyak Persiapan Pertama Dari Superdaya Manusianya Juga Sistemnya Keuangannya Nah Ini Semoga Nanti Kita Semua Bisa Menyikapi Ini Semua Karena Nanti Mungkin Tidak Ada Banyak Media Yang Bisa Kita Capai Untuk Pewartaan Ini Kan Hanya Salah Satu Nanti Kita Bisa Isi Juga Dengan Konten Konten Video Film Untuk Komstus Dan Sebagainya Tetapi Terus Berkala Terus Ada Kelanjutannya Itu Sihapannya Saya Mengajak Untuk Kaum Muda Di Barnabas Ini Ayo Bergabung Dengan Kami Di Barnabas Ini Untuk Terjun Di Dalam Paras Supaya Karya Paras Yang Selang Sekarang Ini Tidak Kemudian Tenggelam Kembali Tetapi Ayo Sekarang Kita Bangkit Kembali Saya Percaya Bahwa Anak-anak Muda Di San Barnabas Itu Luar Biasa Maka Bergabung Dengan Kami Yang Ada Di Sini Pesan Dan Harapan Yang Mungkin Kalau Harapan Jangka Pendek Dari Saya Itu Pengennya Paras Ini Bisa Terbit Berkala Terbit Berkala Supaya Tidak Timbul Tenggelam Jadi Harus Terus Terbit Caranya Saya Dan Tim Dan Teman Teman Pak Andri Sama Prater Harus Menyiapkan Sistem Jadi Supaya Pengurus Majalah Ini Tidak Terpaku Pada Sosok Kadang Banyak Kejadian Di media Komunitas Itu Kalau Sosok Yang Ngurus Si A Si B Udah Nggak Ngurus Mati Nah Males Apa Segala Macem Ada Hambatan Nah Kita Itu Pengen Bikin Sistem Jadi Kayak Semacam Franchise Jadi Siapapun Yang Ngurus Siapapun Yang Menjalankan Udah Tinggal Jalanin Aja Jadi Harapannya Itu Bisa Sustain Bisa Jangka Panjang Bisa Umurnya Panjang Bisa Terbit Terus Nah Itu Jangka Harapan Jangka Pendek Menengah Jangka Panjang Ya Saya Pengen Warga Itu Umat Itu Menanti Nanti Asik Menanti Nanti Edisi Perbitan Berikutnya Kapan Lagi Itu Impian Saya Yang Yang Saya Capai Terus Pesan Juga Edisi Berikutnya Kemungkinan Akan Terbit Agustus Jadi Silahkan Dinanti Umat Umat Sekalian Mantap Jadi Akparas Ini Adalah Majalah Yang Udah Dari Lama Dibangun Oleh Umat Barnabas Untuk Umat Barnabas Sendiri Jadi Mungkin Disini Kita Butuh Bantuan Dari Teman Teman Untuk Berkontribusi Melakukan Pewartaan Bia Tulisan Supaya Bisa Menjawab Harapan Dari Bapak Bapak Disubah Saya Ini Supaya Umurnya Bisa Panjang Supaya Bisa Meninspirasi Banyak Orang Supaya Bisa Membantu Teman Teman Di Luar Sanya Yang Mau Menyalurkan Dekat Dan Minat Mereka Terima kasih Frater Patri Mas Krishna Sama-sama Terima kasih Kekatannya Terima kasih Mungkin Kita Bisa Ngobrol Lagi Lain Waktu Ya Jadi Sekian Dulu Teman Teman Selamat Hari Minggu Dan See you Next Time